Pemirsa dalam rangka Hari Amal Bakti ke-77 Kementerian Agama tahun 2023, Gubernur Jambi Al-Haris menegaskan bahwa kerukunan menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan pembangunan, di mana antar masyarakat harus hidup secara rukun dan damai. Gubernur juga berharap agar masyarakat menyongsong tahun pemilu dengan damai. Gubernur Jambi Al-Haris menjadi inspektur upacara, sekaligus membacakan pidato tertulis Menteri Agama Yakut Kolil Kolmas. Dalam rangka Hari Amal Bakti atau HAB ke-77 Kementerian Agama tahun 2023, yang berlangsung di halaman depan Kanwil Kementerian Agama Jambi pada selasa 3 Januari 2023. Pada kesempatan itu juga dilakukan penyematan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya kepada pegawai kemenak yang sudah mengabdi 30, 20, dan 10 tahun. Kegiatan ini dihadiri oleh anggota DPR RI Dapil Jambi Hasan Basri Agus, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, Kakanwil Kemenak Provinsi Jambi Zostavia, beserta dengan jajaran dan sejumlah pejabat Eslon 2 Pemprov Jambi beserta tamu undangan lainnya. Gubernur Al-Haris saat membacakan pidato Menteri Agama, mengajak seluruh ASN Kemenak memperbaiki niat pengabdian dan HAB ke-77 Kemenak tahun 2023. Sebagai penanda sejarah panjang kemenak melayani seluruh umat beragama di Indonesia. Kemudian melakukan reformasi pelayanan publik, informasi digital yang terus dilakukan mulai dari tingkat pusat hingga daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada umat. Al-Haris juga menyampaikan bahwa HAB ini memiliki makna penting bagi semuanya, terutama dalam menyongsong tahun politik 2024. Ia berharap nantinya masyarakat dapat menyambut tahun pemilu dengan damai. Untuk HAB ini sangat penting makna bagi kita semua. Tengah bangsa sedang menghadapi posisi politik 2024. Perlu umat yang aman, damai, tenteram tentunya. Makanya, bidan agama yang tugas luar biasa. Sehingga semua tahapan-tahapan pemilu demokrasi Indonesia ini bisa berlasung dengan aman, damai, dan tenteram tentunya. Sehingga umat ini tidak ada yang gonjang-ganjing, tidak ada perjalanan dimana-mana. Kita tetap satu bahwa kita ini anak bangsa Indonesia yang harus tunduk dan patuh serta membakti untuk bangsa kita yang kita cintai.